Alam Bapak, sungguh besar kasihmu, engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasihmu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup, tak sanggup, membalaskan kasihmu, hanya ini yang ku bisa. Bapak, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikan alamu, terimalah Bapak, persamaan hati. Alam Bapak, sungguh besar kasihmu, engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasihmu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup, tak sanggup, membalaskan kasihmu, hanya ini yang ku bisa. Terimalah Bapak, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikan alamu, terimalah Bapak, persamaan hatiku. Bapak, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikan alamu, terimalah Bapak, persamaan hatiku. Selamat pagi, Romo Andang dan teman-teman yang di Asia, dan selamat sore untuk teman-teman yang di US. Senang sekali, sore ini kita bisa ketemu lagi secara online, setelah libur dari kelas online selama 2 bulan lebih. Hari ini kita bertemu kembali dalam kelas Iman yang berpikir untuk whole program yang diadakan oleh WKICU, warga Katolik Indonesia, California Utara. Tapi karena kelihatannya, semua kegiatan sudah normal kembali, misa dan kegiatan-kegiatan sudah bisa diadakan secara offline. Terus kemarin teman-teman juga sudah ada barbecue bareng-bareng. Jadi, rencananya kelas ini adalah kelas Iman yang berpikir secara online yang terakhir. Dan untuk kelas online yang terakhir ini, WKICU mau mengajak kita untuk kembali ke Christianity Basic. Judul besar program kita adalah Meregup Kembali Sumber Air Kristiani, Suatu Spiritualitas Kristiani 101. Dan tema besar ini akan dipecah menjadi topik-topik kecil yang dibawakan dalam 7 sesi yang akan dibahas dari tanggal 4 September sampai 16 Oktober 2022. Dan dibimbing oleh Romo Andang Binawan, SJ. Untuk sesi pertama sore ini, judul yang dibawakan adalah Jatuh Cinta Pada Tuhan. So sweet ya judulnya. Nama saya Lucy dan saya yang akan membantu jadi moderator untuk sore ini. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu Romo Andang yang akan membimbing kita untuk 7 sesi ke depan. Nama lengkap Romo adalah Romo Alexius Andang Listia Binawan, SJ. Romo lahir di Jogja tanggal 17 Mei 63. Lalu Romo masuk ke Novisia tahun 1983 dan Romo ditahbiskan jadi imam tahun 1994. Sejak tahun 2003 sampai sekarang, Romo menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, mengajar hukum kanon. Sebelumnya, dari tahun 2002 sampai 2007, Romo Andang menjadi pengajar di Universitas Katolik Atma Jaya yang di Jakarta juga mengajar hukum kanon. Romo Andang memang jagonya hukum kanon. Doktor degerinya Romo Andang juga tentang hukum kanon. Sekarang ini Romo Andang berdomisili di Jakarta. Kira-kira begitu perkenalan singkat kita dengan Romo Andang. Romo silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi. Kalau yang ada ya. Betul semua Romo ya. Oke, ya 100-100. Oke. Sebenarnya kita akan mulai pengajaran sore ini. Dinamika pengajaran kita akan seperti yang lalu-lalu, yaitu Romo memberi penjelasan dulu di awal, lalu di akhir akan diberikan kesempatan untuk tanya-jawab. Waktu kita kurang lebih 1-1,5 jam untuk sesi sore ini. Baiklah, Romo sudah siap ya, Mo? Kita bisa mulai. Minta tolong Romo buka dulu dengan doa. Terima kasih, Romo. Baik, teman-teman. Selamat sore atau juga selamat pagi yang ada di Indonesia. Mari kita bersama memohon rahmat Tuhan agar apa yang kita berbincangkan hari ini memang dapat membuat kita lebih mengenal Tuhan dan mengenal kehendaknya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Allah Bapak yang mau pengasih, kami bersyukur atas segala rahmat yang kau berikan kepada kami. Terutama kesempatan untuk hidup, untuk tumbuh, untuk berbuah. Dan kau pun menyertai kami dengan segala macam yang kau berikan dan kau hadirkan di dunia ini. Sahabat, kerabat, alam raya, tapi juga bimbingan-bimbingan yang kau berikan langsung atau tidak langsung dalam hidup kami. Pada kesempatan kali ini secara virtual kami ingin bersama-sama berusaha lebih memahami kehendakmu. Maka bukalah hati, budi, dan jiwa kami supaya terangmu itu dapat semakin kami pahami dan kami dapat menjalankan panggilan hidup kami masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi sahabat, bagi kerabat, dan bagi masyarakat. Dan dengan demikian kami dapat memuliakan namamu di dalam hidup kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Langsung? Silahkan mau langsung. Oke, baik. Teman-teman semuanya, sekali lagi selamat berjumpa lagi. Saya lupa pada waktu itu bulan apa ya. Kira-kira setahun yang lalu kalau nggak salah ya. Atau Januari, saya lupa. Tapi kita memang pernah berbincang-bincang tentang pada waktu itu masalah perkawinan. Tapi kali ini saya ingin mengajak seperti tadi dikatakan bahwa kita mau kembali ke dasar. Tetapi mengapa saya mengajak kembali ke dasar? Saya punya concern begini. Orang sering memahami bahwa iman itu ya percaya. Tapi percaya yang seperti apa? Percaya yang mana? Itu yang sebenarnya sering meleset. Meskipun demikian saya percaya kalau teman-teman di sini pada kesempatan kali ini lebih untuk mengingatkan kembali saja dasar-dasar iman kita. Dan mengapa kita perlu mereguk kembali iman itu dengan apa yang coba saya tawarkan. Yang menurut saya hal-hal yang penting di dalam konteks pemahaman maupun juga nanti bagaimana kita menerapkan iman itu di dalam hidup kita. Maka topik pertama kali ini seperti yang tadi sudah disebut adalah kita itu jatuh cinta pada Tuhan. Tetapi mengapa saya mengatakan jatuh cinta pada Tuhan. Oh ya maaf. Ini gambarnya sudah kelihatan ya. Kelihatan mal. Oke baik. Mengapa kita jatuh cinta pada Tuhan? Mari kita lihat begini. Orang sering beriman dan kemudian dalam arti tertentu mempraktekan imannya untuk mencari-cari cinta Tuhan. Atau bahkan dalam arti tertentu mau mengambil hati Tuhan supaya kita dicintai oleh Tuhan. Kita berdoa banyak supaya harapan di dalam hati kecil kita dicintai Tuhan. Kita berderma banyak, melakukan pelayanan banyak supaya dicintai Tuhan. Dengan kata lain seolah-olah tanpa sadar kita itu ya bahasa tanda petik kasarnya adalah kita mau menyuap Tuhan atau membeli Tuhan. Dan dengan demikian saya teringat apa yang dikatakan Yesus bahwa kalau kita itu masih mempunyai praktek-praktek seperti itu maka praktek keagamaan kita tidak akan lebih tinggi atau bahkan sama saja dengan praktek keagamaan orang-orang farisi yang dikritik Yesus. Bukankah Yesus pernah mengatakan jangan kamu mempraktekan keagamaanmu seperti orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah mengapa Yesus mengatakan itu tentunya karena ada semangat baru dan pemahaman yang baru yang dibawa oleh Yesus. Yaitu ketika pada dasarnya beriman itu secara kristiani adalah ketika kita menanggapi cinta Tuhan. Tentunya mereka yang pernah belajar teologi istilah iman dan wahyu itu menjadi satu hal yang sudah biasa didengar. Wahyu adalah Tuhan yang mewahyukan dirinya dan kita menanggapi dengan iman. Maka ketika yang diwahyukan itu adalah kasih dan Allah sendiri datang sebagai kasih maka ya tentunya kita jatuh cinta pada Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya ketika secara tidak langsung kita itu memasang salib di rumah kita. Memasang salib di mobil kita atau juga membuat tanda salib. Sebenarnya itu bukan hal yang dalam arti terentu berguna untuk Tuhan. Untuk kita sendiri sebenarnya kita tidak pasang salib sebenarnya juga Tuhan juga tidak akan marah biasa-biasa saja. Tapi kita sendiri kan membutuhkan tanda-tanda supaya kita diingatkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan itu datang pada kita. Sehingga di dalam Injil Yohanes dikatakan seperti ini. Begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berolah hidup yang kekal. Jadi dia sendiri menawarkan kasih itu dan Santo Yohanes pula. Meskipun ini bukan kata-kata Yesus. Dia merumuskan di dalam suratnya bahwa Allah yang datang itu adalah kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dengan kata lain jatuh cinta pada Tuhan itu karena Tuhan itu cinta. Tuhan itulah yang datang mencintai kita lebih dahulu. Dan kita menjawab, yes God, I do love you. Bukankah? Tuhan itu menunjukkan dengan sangat jelas di dalam salib. Mengapa tadi saya katakan bahwa ketika kita memasang salib itu pada dasarnya adalah mau pertama-tama, pertama-tama mengingatkan kita bahwa Allah adalah kasih yang memberikan dirinya menyampa kita dan kita dipanggil untuk menjawab itu. Menjawab kasihnya, menjawab cintanya. Maka kalau saya dicintai oleh Tuhan dan saya menjawab, yes God, I do love you. Maka itulah iman. Itulah jatuh cinta pada Tuhan. Sebenarnya logikanya sesederhana itu. Nah, tentu saja masalahnya adalah kita akan mencoba memperdalam mengapa dan bagaimana kasih itu datang pada kita. Nah, sekarang ketika dikatakan bahwa iman adalah jatuh cinta pada Tuhan. Dan Tuhan, karena Tuhan adalah kasih yang mencintai kita. Dan itulah yang sebenarnya menjadi perbedaan antara apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang diajarkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi pada waktu itu, atau agama Yahudi yang melihat bahwa Allah itu begitu jauh, Allah itu menakutkan, gitu kan. Allah itu seperti polisi yang mau mencari-cari kesalahan kita, tapi Yesus kan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dan bukan kita yang mencari Tuhan. Bukan kita yang tanda petik harus merengek-rengek meminta Tuhan agar mencintai kita. No, no, bukan-bukan. Tapi Tuhanlah yang lebih dahulu mencintai kita. Sehingga Yesus mengajarkan bahwa Allah yang baru itu, pemahaman baru, Allahnya tidak baru, tetapi Allah itu dipahami secara baru karena Yesus mewartakan itu dengan perbuatan maupun kata-kata, bukan? Maka sebenarnya inti iman kristiani yang ketika tadi saya katakan iman adalah jatuh cinta, dan jatuh cinta itu ada pada Allah yang kita sebut Bapak. Allah sebagai Bapak itu sebenarnya inti kekristenan. Jadi inti kekristenan bukan pada Yesusnya. Oh ya, kita kan orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itu tidak salah, tidak salah. Nah, tetapi kalau tidak hati-hati, tidak sampai kepada inti karena bukankah Yesus mewartakan Allah Bapak, bukan mewartakan dirinya sendiri? Bukankah Yesus sendiri mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapak untuk memperkenalkan Bapak kepada kita? Maka dalam hal itu bisa dikatakan bahwa Yesus adalah seorang revolusioner. Mengapa revolusioner? Karena Allah yang diajarkan Yesus itu berbeda sama sekali dengan Allah orang-orang Yahudi. Atau juga bahkan Allah dari nenek moyang kita, bukan? Nenek moyang kita itu pergi ke pantai untuk bertapa, masuk gua, untuk mencari Tuhan. Ya betul itu juga dilakukan oleh para santu-santa, tapi spiritnya sebenarnya berbeda. Yaitu kita mencoba membuka hati pada Tuhan yang datang pada kita. Tapi kembali kepada apa yang tadi saya katakan bahwa Yesus adalah revolusioner, karena sebutan Allah sebagai Bapak itu bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, itu penghujatan. Tidak bisa kok Allah, kok Bapak. Allah itu jauh, Allah itu menakutkan, Allah itu seperti polisi, Allah itu abstrak. Tapi Yesus mengatakan, enggak Allah itu Bapak. Bapak itu yang dekat, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang mengampuni kita, Allah yang menguatkan kita, tetapi juga Allah yang mendidik kita. Itulah Allah Bapak. Dan itu ditunjukkan oleh Yesus dengan perbuatannya maupun dengan kata-katanya, bukan? Yesus misalnya Allah Bapak, Bapak sebagai Allah yang pengampun, itu kan ditunjukkan oleh Yesus dengan bagaimana Yesus mengampuni, tapi juga bagaimana beliau mengajarkan kepada kita agar kita sungguh mengampuni, bukan? Allah Bapak sumber kehidupan selalu diajarkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup sampai kepada Bapak. Tapi Yesus juga membangkitkan orang-orang mati misalnya. Dengan kata lain, sekali lagi kehadiran Yesus itu sungguh membuka mata kita akan Allah Bapak sebagai inti iman kita. Maka sebenarnya dalam hal itu, saya suka mengatakan bahwa Yesus itu sebutan putra Allah itu kadang-kadang kan dimengerti secara berbeda seolah-olah anak secara biologis. Sehingga dikatakan bahwa tidak ada Allah kok mempunyai anak, gitu kan? Tidak ada anak Allah. Ya kalau dimengerti secara biologis, padahal kan ini tanda petik kiasan. Ini adalah sebuah pemahaman supaya manusia bisa membayangkan. Tetapi kalau mau dibayangkan dengan istilah lain pun sebenarnya tidak apa-apa. Bukankah Yesus sendiri mengumpamakan dirinya dengan berbagai macam cara, bukan? Dia mengatakan sabda, dia mengatakan bahwa dia adalah pintu, dia adalah jalan, dia adalah air kehidupan. Dan dalam arti tertentu perumpamaan-perumpamaan tentang Yesus itu banyak. Anak Allah itu sendiri adalah perumpamaan dalam arti tertentu. Nah dalam hal ini saya juga berani mengatakan bahwa yang tidak dikatakan di dalam Injil, tapi saya mengatakan bisa kok bahwa Yesus itu seperti wajah Allah Bapak. Bukankah wajah itu sebenarnya hanya sebagian dari diri kita? Tetapi kalau kita melihat wajah, ya langsung orang tahu siapa itu kan? Kalau kita foto kan yang mau dicari wajahnya dulu. Masuk foto cuma kaki, ya nggak ada yang tahu kan? Maka wajah Allah Bapak itu karena ditampilkan oleh Yesus. Nah sekali lagi, mengapa bagian ini agak panjang slide-nya? Karena saya mau menekankan tadi, inti iman Kristen sebenarnya adalah bahwa kita menerima, bukan hanya mengakui, bukan hanya percaya, tapi menerima Allah sebagai Bapak di dalam hati kita. Itulah jatuh cinta pada Tuhan. Dan seperti tadi saya katakan, revolusi itu menjadi sangat kelihatan kalau kita melihat ajaran-ajaran orang Yahudi pada waktu itu, atau bahkan sebelumnya, sebelum Yahudi datang kan, kita tahu di Mesir, di Pesopotamia, bahkan di India yang juga sampai ke Jawa, ke Indonesia, ada begitu banyak dewa-dewa. Nah, begitu banyak Tuhan yang ada, tetapi kemudian ada revolusi. Oleh siapa? Revolusi pertama tentang ketuhanan adalah oleh Abraham. Nah, oleh Abraham ketika dia mengatakan bahwa Allah itu esah. Itu revolusi pertama. Dari banyak menjadi satu. Nah, saya mau menjelaskan lagi bahwa Yesus melakukan revolusi itu. Tetapi coba perhatikan, bahwa Allah yang esah di dalam perjanjian lama, itu kan masih dipahami blur, masih dipahami nggak jelas. Di satu sisi Allah dipahami sebagai seperti tadi, Allah yang mencari-cari kesalahan. Kalau salah dibukul, kalau baik diberi pahala. Well, itu Allah yang ya masih terpisah dari dunia ini. Tetapi kadang-kadang juga dilihatkan bahwa Allah itu sebagai Allah yang pencemburu. Allah yang kemudian bahkan bawa pedang. Tapi, Yesus menjadi revolusi yang kedua. Tetika dia datang, memperkenalkan kepada kita bahwa Allah itu bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang pencemburu, bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang abstrak, tapi Allah yang jelas. Maka, Yesus memperkenalkan bahwa Allah adalah yang datang kepada kita. Dan itulah Allah Bapak, Allah yang dekat, Allah yang mengetuk hati kita, Allah yang selalu mengasihi kita, sehingga Santo Yohanes mengatakan, God is love, Tuhan itu kasih, yang itu memberikan dirinya. Maka memang benar apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes, ketika kita tahu bahwa kata-kata ini menjadi sesuatu yang sangat bermakna sebenarnya. Mari kita baca saja, Injil Yohanes 15, ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Coba lihatlah bagaimana kembali Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Ini kan perumpamaan sekali lagi. Kita lanjutkan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ayah lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Aku di dalam kasihnya, kasihnya di dalam aku. Itulah jatuh cinta, bukan? Kita lanjutkan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah, bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Nah, ayat ini bagi saya sangat mengesankan, karena sekali lagi mau dikatakan bahwa jatuh cinta itu ketika kita sungguh-sungguh tinggal di dalam kasihnya. Tapi untuk apa? Bukan untuk menikmati kasih itu, itu selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada suara ya. Berarti Romo yang freeze ya. Saya pikir saya atau Romo yang freeze. Romo yang freeze. Romo yang saya baru tulis WA keci, Ian. Minta sabar ya. Tadi Romo juga keluar masuk waktu kita pembukaan, dan Romo juga sempat ganti ke handphone. Mungkin gangguan sinyal. Nah, ini Romo sudah masuk kembali. Putus, Mo. Putusnya di mana ya tadi ya? Putusnya tadi masih di slide yang Yohanes, Mo. Yang sudah mulai, nggak ada suaranya Yohanes yang terakhir-terakhir. Sebentar. Ini rupanya kok tumben saja ini jaringan tempat saya jelek, lagi jelek sekali. Tapi oke, gini aja deh. Oke, saya sekarang pakai sekarang saya pakai handphone. Apa namanya? Handphone. Apa namanya? Tadi sampai di mana sih? Oke. Di Yohanes tadi, sebenarnya sangat jelas bagi saya bahwa Allah itu memanggil kita untuk tumbuh dan berbuah. Jadi, saya membayangkan bahwa iman itu yang Tuhan datang itu bagi saya adalah seperti benih yang ditaburkan. Nah, karena ini adalah benih, maka tentunya itu adalah yang harus kita pelihara, yang harus kita pupuk, bukan? Perumpamaan dalam Injil Matius 13 ayat 1-9 bagi saya menjadi sesuatu yang sangat inspiratif. Karena di sana kita diingatkan supaya kita tumbuh dan berbuah. Supaya kita bisa membagikan buah itu menjadi lebih banyak lagi. Tapi, mari kita ingat. Itu kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Yaitu buah roh. Masih ingat kan buah roh? Buah roh itu tentu saja secara singkat. Mari kita lihat bagaimana buah roh itu adalah damai, suka cita, penguasaan diri, kesabaran, kelemah-lembutan. Nah, kalau kita itu sungguh mengasih Allah, membiarkan Allah berkarya di dalam diri kita dan itulah iman sebenarnya, maka kita pun akan mempunyai buah roh itu. dan kalau buah roh itu ada, maka tentunya buah roh itu membuat kita bisa sungguh dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan, siapa yang menjadi contoh? Nanti akan kita lihat bahwa di dalam sesi yang lain bagaimana Bunda Maria menjadi contoh bagi kita. Dan bagaimana itu? Nanti akan kita lihat. Tapi kembali sekarang. iman itu Yesus mengumpamakan di dalam perumpamaan tentang benih di mana kita harus menjaganya. Tapi untuk kita benih itu sendiri artinya untuk apa? Secara pribadi. Nah, dalam hal ini saya selalu membuat perumpamaan lain yaitu bagaimana ketika iman itu mempunyai peran di dalam hidup saya seperti ketika saya terbang seperti layang-layang. Mari kita lihat bagaimana layang-layang itu kalau terbang apa syaratnya untuk terbang? Supaya kita bisa menghadapi angin dengan dengan kuat dengan lebih terarah tentunya ada benang bukan? Nah, benang inilah iman kita. Karena benang ini menghubungkan saya dengan Tuhan. Karena hidup saya itu diterbangkan oleh Tuhan kalau saya mempercayakan diri kita pada Tuhan. Dan itulah yang harus kita melihara supaya benang itu tidak putus. Kalau benang itu putus, hidup kita sebenarnya tidak akan terarah. Kita bisa jatuh, bisa terbang, nyangkut di pohon, nyangkut di apartemen. Dan itulah. Sekali lagi, benang membuat kita menjadi bukan hanya kuat tetapi terarah dan kita menjadi terbang tinggi untuk menjadi berkat bagi sesama dan dunia. nah itulah kurang lebih inti dari apa yang mau saya sharingkan terkait dengan pemahaman kita tentang iman dan bagaimana iman itu harus kita pelihara, kita pupuk supaya berbuah banyak. Nah nanti dalam sesi-sesi selanjutnya tentu saja adalah bagaimana kita memeliharanya, bagaimana kita memupuknya dan segala macam. Itu saja dulu saya sharingkan sambil saya nunggu sharingan yang lain. Oke, saya kembalikan kepada moderator Neri, silakan. Baik, Promo, terima kasih banyak untuk penjelasannya pagi ini untuk warming up kita di sesi pertama. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, saya minta waktu dulu buat sedikit pengumuman dari WKI CU, ya Mo. Silakan, Tia. Eh, sorry, silakan, Cian. Ya, bagi teman-teman yang ingin menabur memberikan sumbangan kasih untuk kelangsungan acara-acara WKI CU, Anda bisa mengirimkan cek payable to WKI CU di post mail kepada alamat Marcella Raharjo yang tertera di layar atau bisa juga secara elektronik di zel ke bendahara at WKI CU dot or org o-r-g Terima kasih buat semua sumbangannya. Mohon diberi catatan IEB. Kemudian minggu depan pada jam dan link yang sama kita akan lanjutkan sesi dengan Romo Andang di sesi kedua. Minggu depan judulnya juga menarik Tuhan sebagai tukang kebun. Jangan lupa hari minggu 11 September jam 5. ada lagi Cien. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab dan diskusi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung anggil. Romo Andang sudah siap, sudah kembali dengan laptopnya lagi. Sambil menunggu Romo. Romo tadi kan judul kita kan jatuh cinta tapi Mo kebanyakan kan Mo sekarang ini jatuh cinta selama merasa cocok. Kadang kesesama manusia juga begitu. Kepada Tuhan juga begitu. makanya banyak orang meskipun sudah pewarta kalau tidak merasa cocok juga bisa marah kepada Tuhan. Romo gimana komennya Mo? Nah, persis disitu tadi saya belum mengelaborasi tentang karena slide-nya sudah keburu terputus tapi gak apa-apa. Bukankah kemudian di dalam iman Kristiani ada perintah yang paling utama apa? Masih ingat perintah yang paling utama di dalam iman Kristiani? Kasihilah Tuhanmu. Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu. Ada dua kata yang harus kita garisbawahi yaitu kasihilah dan segenap. Segenap itu berarti total. Ya kan? Total diri kita. Tapi sering kita tidak terlalu paham tentang arti kata mengasihi. Nah mengasihi itu apa yang Anda bayangkan coba misalnya? Anda bayangkan apa? Mengasihi itu. Sayang mau yang ditanya. Ya, ya. Kita dialog aja karena sesuai yang lain. Mengasihi. Mengasihi seharusnya ya mengutamakan dia lebih. Tapi seringnya kita malah mengasihi ya kalau sesuai dengan kita. Nah justru karena itu. Ketika tadi ada kata segenap berarti mengasihi itu memberikan benar-benar memberikan prioritas di dalam hidup kita Tuhan sebagai prioritas. Bukan diri kita. Bahkan kalau kita itu mau mengikuti Yesus secara total bukankah dia mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup itu kan? Maka pada poin itu sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa ya kita harus mengikuti jalan seperti Yesus yang apa? Bukankah Yesus juga mengatakan kalau kamu mengikuti aku bencilah seperti bacaan dalam hari minggu hari ini kan bencilah orang tuamu bencilah istrimu bencilah anakmu gitu kan? Tapi kan bukan kata benci secara fisik tapi artinya sebenarnya kita harus berani memprioritaskan Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi yang ekstrim memang supaya kita paham nah dengan demikian mengasihi itu adalah secara total nah sekarang kalau kita itu masih marah logikanya dimana kalau kita marah pada Tuhan logikanya logika marah itu kan berarti kita merasa lebih tahu daripada yang dimarahi bukan? lah kalau kita itu lebih tahu dari yang dimarahi berarti siapa bapak siapa anak dong? Bukankah kita itu sudah saya tekankan tadi bahwa iman kristiani adalah percaya dan menerima Allah sebagai bapak dan bapak itu pasti lebih tahu apa yang dibutuhkan daripada kita sendiri kalau kita marah berarti kita yang bapak dia yang anak bahkan kalau gak hati-hati kita majikan dia sekedar menjadi pembantu gitu kan nah berarti kan kebalik-balik itu logikanya sehingga kalau memang masih marah berarti ya pamrihnya masih lebih banyak daripada kita ya kecewa sih masih normal lah manusia tetapi kalau sampai kemudian marah dan ngantuk pada Tuhan ya memang bukan iman kristiani yang dia pegang itu kan itu kurang lebih yang mau saya garis bawahi dari apa yang tadi dikatakan ada yang lain? ya betul makasih banyak silahkan teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan langsung unmute sedang ya ini ya saya cuma mau banyak beberapa orang yang pernah bilang it's susah menerima alas sebagai Bapak karena imaging Bapak yang dia bayangkan itu Bapak yang abusing atau kalau saya pengalaman saya karena saya waktu kecil saya udah ditinggal Bapak waktu lagi umur 3 tahun jadi saya sama sekali gak mengenal Bapak tapi bagi saya saya masih ada figur Bapak karena adik papi saya dan kakak papi saya semua itu apa mendidik saya jadi saya ada ada figur Bapak itu dari dari kakak dan adik papi saya jadi tapi kalau saya dengar ada beberapa juga pengalaman-pengalaman teman-teman saya itu yang gak bisa menerima karena karena Bapaknya abusing iya iya betul itu satu yang kedua saya juga tadi kepikiran tentang apa ya selintasan ingat tapi sekarang lupa nanti kalau ingat saya call balik oke 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 benar sekali bahwa memang gambaran kita tentang Bapak itu sangat dipengaruhi oleh relasi kita dengan Bapak kita dengan Bapak kita dengan Ayah kita tapi memang justru sebelum saya masuk pada yang inti inilah sekaligus mengingatkan kepada para orang tua khususnya Bapak ya bagaimana menampilkan kalau dia adalah seorang Kristiani seorang Katolik apalagi menampilkan dan berusaha menampilkan Ayah yang sungguh baik supaya gambaran tentang Tuhan juga pas atau setidak terlihatnya mendekati lah tapi sekarang kalau sudah terlanjur bagaimana nah disinilah sebenarnya menjadi tugas kita untuk bersama-sama membantu supaya dalam arti tertentu memperluas dan bisa membongkar gambaran tentang Bapaknya itu sehingga mempunyai gambaran tentang Tuhan yang memang sungguh dekat nah kalau toh ternyata misalnya misalnya nih dia sangat sulit menyebut Allah sebagai Bapak tapi dia sangat dekat dengan Omanya sangat dekat dengan Mamanya sebenarnya secara pribadi kalau kita berdoa menyebut Allah sebagai Mama sebagai Oma sebagai Tante sebagai Om sebenarnya secara pribadi tidak masalah supaya gambaran itu bisa muncul di dalam kepala kita yang mana yang sungguh baik tapi ya jangan di gereja kalau di gereja kan sudah ada kesepatatan Allah itu Bapak gitu kan tapi sebenarnya kata Bapak itu bukan soal kelelakian bukan soal berjenggot putih rambut putih bukan itu tetapi soal kedekatan soal care soal pengampunan soal bagaimana mendidik dan segala macam yang sungguh-sungguh demi kita Allah mengasihi kita itu Allah yang memberikan diri kepada kita maka kalau kita mengasihi Allah maka kita pun memberikan diri kepada Allah nah soal sebutan itu mau Bapak mau Mama mau Om mau Tante sebenarnya tidak masalah tapi ya sekali lagi kalau berdoa pribadi jangan kalau berdoa bersama-sama dalam gereja supaya tidak membingungkan orang lain begitu komentar saya terima kasih mohon balik silahkan yang lain oh Elisa silahkan hi Mary thank you Romo thank you saya Elisa terus saya masih agak bingung ya mau jatuh cinta kepada Yesus ya kalau jatuh cinta itu kan biasanya perempuan dan lelaki ya kalau terus kepada Allah Bapak kita saya lagi mikir jatuh cinta kepada Allah saya juga kayak Cien kalau kepada Allah tuh kayak ke Bapak gitu ya jadi saya bingung juga ya jatuh cinta dalam pikiran manusia sekarang kalau jatuh cinta tuh kayak naksir-naksiran jatuh cinta hatinya gitu ya Mo tolong diperjelas ya Mo ya oke sebenarnya ini judul ini kan untuk memancing saja karena sebenarnya saya mau mengatakan mengasih Allah jadi ketika saya mengatakan mengasih Allah saya sebenarnya tidak mengulang lagi karena sebenarnya dalam sesi dulu waktu yang pertama saya bersama komunitas ini saya membedakan antara tiga grade tiga gradasi bukan antara sayang cinta dan kasih sayang adalah ketika relasi dua orang fokusnya diri sendiri jadi orang lain itu sebenarnya diperalat saja itu sayang cinta adalah ketika relasi itu timbal balik aku mencintai dia tetapi tetap dengan punya harapan bahwa mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan kata lain masih ada pamerih tapi sudah berusaha memberikan diri itu cinta tapi kalau kasih bukankah tadi sudah saya tulis tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya maka kasih adalah ketika kita pun ketika tadi dipanggil kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap akal budimu dengan segenap jiwamu itu adalah ketika kita memberikan diri secara total kepada Tuhan jadi sebenarnya memang istilah yang lebih tepat adalah jatuh kasih pada Tuhan bukan jatuh cinta pada Tuhan kira-kira begitu ya makasih mau satu lagi pertanyaan kalau kayak kita ya sebagai manusia biasa ya apakah possible buat mengasihi Tuhan seluruhnya gitu itu kadang ya saya lihat diri saya ya sehari-hari saya coba untuk prioritas Tuhan Allah tapi saya juga mencintai diri saya sendiri Mok maksudnya saya suka mikir sampai saya umur 90 lebih gitu ya udah mau meninggal bagaimana apakah Tuhan tuh melihat kita tuh oke bagus nih Elisa udah try maksudnya tuh apakah kita mungkin sampai apa sih sampai benar-benar seluruhnya kita tuh bisa mencintai Tuhan itu Mok pertanyaan saya tadi kan Anda mengatakan bahwa kita manusia biasa yes kita manusia biasa tetapi tetapi yang dikehendaki Yesus adalah bahwa pengikut Yesus menjadi beyond human menjadi setidak-tidaknya sedikit deh di atas rata-rata jadi bukan sekedar manusia biasa saja tapi manusia yang memang bisa lebih mendekati Yesus nah kata lebih mendekati itu korelasinya dengan kata-kata Anda I try ya kan kata try berusaha effort itu lebih dilihat Yesus daripada hasilnya coba perhatikan lagi tadi kan saya mengatakan bahwa iman itu seperti benih yang ditabur perumpamaan dalam Matthew 13 ayat 1 sampai 9 nanti Anda boleh buka saya tidak memasukkan dalam slide memang secara detail tapi di ayat 8 dikatakan bahwa ada yang jatuh di tanah yang baik kemudian berbuah ada yang 100 kali lipat ada yang 60 kali lipat ada yang 30 kali lipat masih ingat ya kan nah ketika Yesus mengatakan bahwa ada yang 100 kali lipat ada yang 60 kali lipat ada yang 30 kali lipat kan tidak mengatakan bahwa harus 100 tidak mengatakan harus 60 atau mengatakan bahwa minimal 30 kali lipat enggak Yesus hanya mengatakan setiap orang punya panggilan sesuai dengan kemampuannya masing-masing jadi yang lebih penting adalah usaha itu try effort daripada result dan Yesus memang melihat kesungguhan kita apakah kita memang berusaha jatuh bangun yes seperti layang-layang tadi kan bahwa kita harus menghadapi angin menghadapi keldaan gitu oh jadi 30 kali lipat juga bisa masuk surga bahkan bukan hanya 30 kali lipat 1,5 kali lipat pun kalau kita memang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi masih gagal saya gagal sini tapi kalau sungguh-sungguh saya kira saya kira makasih mo iya dong makasih mo iya silahkan pak tuti lo romo pagi romo pagi pak tadi romo bilang kan mengenai cinta kasih yang romo bilang kasihlah Allah bapakmu dengan segena hatimu dengan segena jiwamu dan dengan segena kekuatan dan seterusnya tetapi kalau dalam pandangan saya ayat ini bagus sekali tetapi sedikit abstrak yang penting yang penting bagaimana itu dalam kehidupan seri hari ini kita mempraktekannya yang lebih bersifat bersifat pragmatis jangan lupa ayat selanjutnya apa dong dibaca dulu dong ayat selanjutnya apa sebenarnya saya tidak mengatakan tapi tadi kan harusnya ada baca juga ayat selanjutnya apa itu itu tadi kan hukum yang pertama hukum yang kedua apa yang kedua kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri nah itu nah itu prakteknya bagaimana nah sekarang kita prakteknya dalam kehidupan seri hari bagaimana mengasihi sesamamu itu caranya bagaimana dalam orang-orang yang terdekat kita bukankah Yesus mengatakan yang paling yang paling jelas adalah mengasihi sesama coba buka Matthew 25 ayat 31 sampai 46 ayat 40 mengatakan apa Matthew 25 ayat 40 oke Matthew 25 40 apa ya coba saya mesti buka email dulu sorry Matthew 25 40 yang saya ingat kasih makan orang miskin kurang lebih ya nah ya betul kunjungin orang yang di penjara betul artinya apa kita itu melakukan mewujudkan kasih yang diterima dari Tuhan kepada sesama dan disanalah kita akan menemukan Tuhan juga perhatian yang paling kecil pun memberikan senyuman kepada mereka yang mungkin gak pernah dikasih senyum memberikan perhatian memberikan makanan tapi juga berpikir maaf berpikir lebih jauh memelihara alam ini mengurangi saya suka memberikan contoh mengurangi pemakaian plastik mengurangi pemakaian tisu itu juga sudah bentuk kasih yang karena sebenarnya apa yang diajarkan Yesus intinya adalah kita harus menipiskan ego kita menipiskan kepentingan diri kita kalau kita masih punya pamre bahkan bahkan seperti tadi saya berderma saya berdoa supaya saya menabung tiket ke surga itu pamre jadi usahakanlah melakukan kebaikan sesedikit mungkin pamre jadi di matius itu yang paling membumi ya menurut saya ya itu oke saya sudah ketemu matius matius 21 31 sampai 46 matius 25 31 sampai 46 perubamaan tentang pengadilan terakhir oh ya oke romo ya kan ya oke terima kasih romo sekali pak silahkan yang lain ada lagi romo 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 tadi barusan romo bilang kalau orang mau berbuat baik bla 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 karena tujuannya adalah menabung untuk di surga itu pamrih namanya romo bilang begitu kan tapi ada mo orang-orang yang saya perhatikan dia merasakan cinta Tuhan dengan banget-banget sehingga dia merasa Tuhan amat-sangat baik kepada dia lalu tapi dia merasa dia harus membalas cintanya Tuhan itu dan dia melakukan berbagai macam kebaikan dan pelayanan tapi saya perhatikan dia kayak sampai kelelahan dalam hati saya berapa tahun ya dia bisa tahan begini nanti kalau drain kan lama-lama ya kaya ya mo gimana mo nah poin yang pertama harus dilihat adalah kok tampaknya kelelahan nah siapa yang bisa mengukur dia lelah apa enggak ya dia sendiri harusnya bukan kita ya kan karena bahkan seperti gampangnya contoh santu-santan nanti kita akan ketika akan kita berbicara tentang hal itu kan dianggap gila ya kan tidak sedikit yang santu-santan dan memang dalam arti terentu seperti tadi saya katakan menjadi beyond human itu kan beyond itu kan penilaian bahwa kita tanda petik diatas rata-rata tapi kalau dilihatnya dari sisi yang lain kan itu not human gitu kan lalu not human itu kan gila ya kan sama saja kan sebenarnya cuma sudut pandang aja sebenarnya tapi bahwa kalau kemudian memang dalam arti terentu gampangnya begini deh ya dalam injil hari ini dikatakan bencilah istrimu sehingga dia penuh pelayanan di gereja lalu ditegur kamu gak pernah memperhatikan keluarga iya saya pelayanan di gereja karena melaksanakan Yesus membenci istri saya atau memprioritaskan Tuhan daripada istri saya ya salah lah karena apa bukankah tadi saya katakan bahwa kita dipanggil juga berbuah berbuah itu menjadi berkat bagi siapapun apalagi dalam konteks berkeluarga ya buah pertama adalah pada keluarga buah pertama ini jangan sampai di nomor dua kan karena mengasih Allah seperti tadi dikatakan seperti mengasih diri sendiri ingat juga santu korintus mengatakan hey suami kasihilah istrimu seperti engkau mengasih dirimu sendiri begitu kan ya itu baik moh berarti dia itu beyond human ya sebentar lagi eh kapan-kapan mungkin suatu hari temanku jangan-jangan bisa jadi santai ya atau jangan begitu menilai dia ya seperti tadi tergantung motivasi dari dalam dia kan bahwa kalau dia memang mau membalas kasih Tuhan dengan total ya silahkan tapi kalau tadi motivasinya adalah motivasi yang salah ya berarti meskipun tampaknya baik tapi kalau motivasinya salah ya salah ya kan enggak sih kelihatannya dia tulus mungkin saya yang jadi harus berpikir oh apa yang dia lakukan adalah beyond human itu tadinya enggak mungkin saya mungkin terima kasih silahkan teman-teman yang lain apakah masih ada yang mau ditanyakan silahkan Pak Susilo lagi boleh tamahin sedikit Romok ini kan tadi Romok bilang kita menghilangkan egoisme gitu kurang lebih ya tetapi tetapi menurut saya itu sedikit paradoks paradoksnya begini kita berdoa berapa di dunia ini ke gereja berbuat ini dan itu sesuai dengan perintah Yesus tetapi tetap masing tidak pamri tetap pengen supaya nanti kalau meninggal dapat tempat yang baik di surga apakah itu egoismenya enggak bisa hilang sudah saya katakan sudah saya katakan bahwa itu adalah cipta-cipta nanti akan kita berbicara tentang santus santa dan bunda maria nanti akan saya sebutkan kita bahas disini bahwa tidak ada yang bisa total satu yang yang bisa total itu cuma satu siapa itu bunda maria yang lain enggak tapi apakah Yesus hanya menerima mereka di surga yang tanda petik 80% bisa menghilangkan egonya ya enggak lah ya kan tapi nanti nanti akan kita lihat tapi saya tidak akan menjawab kali kalau gitu lebih banyak yang masuk neraka dari masuk surga karena egonya ya enggak kita enggak kita lihat nanti ya kita lihat karena apakah itu pun saya juga tidak bisa menjawab karena saya belum pernah masuk neraka atau masuk surga sih ya kan oke nanti kita bahas selanjutnya oke Romo makasih Romo sorry Mary saya Elisa sorry kepikiran mau nanya kalau kita lelah mungkin mungkin kayak tadi Mary ngomongnya kalau take a break buat ngebantu orang tuh enggak apa-apa kalau ya mo maksudnya kalau kita take a break dari doa juga boleh kok ya kan enggak dosa ya mo dosa itu apa nah nanti kita bicara tentang dosa dengan sekarang walaupun orang yang di depan kita maksudnya dia memerlukan kalau sayangnya capek gimana tuh ya kan membantukan dengan apa yang bisa kita berikan bukan tapi dalam hal ini saya capek itu kan harus benar-benar jujur capek beneran atau capek dalam arti memang enggak mampu atau capek dalam arti enggak mau sebenarnya kan sekali lagi tergantung bagaimana kita menilai diri sendiri dan disitulah yang sebenarnya diperlukan yang namanya discernment atau bagaimana kita melihat gelendak Tuhan itu dalam diri kita karena bukan tidak mungkin ya seperti atlet kalau kita mau saya capek kalau enggak mau latihan lagi ya dia enggak akan pernah jadi juara bukan oke gitu ya makasih mo bagus silakan yang lain tadi Roma bilang boleh take a break dari doa saya sempat tuh begitu kayaknya saya tuh udah 2 tahun berdoa tuh kayaknya enggak dikabul-kabulin mo sampai saya merasa apa doa saya yang enggak betul apa doa saya yang betul-betul saya kayaknya frustasi mo sampai akhirnya saya bilang kenapa ya saya mesti berdoa ya kayaknya Tuhan enggak pernah jawab doa saya tapi jadi akhirnya saya pernah mau kayaknya berdoa pun sambil kayaknya ah kayaknya juga enggak akan diterim sampai begitu sampai lama juga mo tapi ya walaupun sedikit cuma doa dalam ini aja ada rasa guiltinya juga jadi cuma kalau pas mau tidur ya cuma satu kalimat terus udah gitu ya itu enggak mogok sih cuma take a break mo lumayan lama juga mo nah sekarang saya mau menggarisbawai ada kata take a break take a break itu bukan sekedar bukan sekedar istirahat tetapi bukan tidak mungkin kita meninjau lagi merenungkan lagi seperti tadi dikatakan oh jangan-jangan doaku salah ya jangan-jangan doaku enggak pas ya kan gitu kita bisa melihat itu sebagai bentuk dari waktu untuk merefleksikan lebih dalam sebenarnya tentang doa kita nah apa itu doa saya pun harus menjawab nanti kita bahas dalam pertemuan ketiga kalau enggak salah ya ada lagi teman-teman yang lain Romo saya mau menanggapi yang tadi Romo menjawab Cien soal yang kalau fathernya abusive itu tadi Romo bilang boleh aja picturing God sebagai mama auntie atau siapapun yang baik itu saya pikir wow hebat ya jadi memang pasti lebih gampang connect kalau yang kita pikirkan adalah seseorang yang baik buat kita tapi saya baru denger ini pertama kali apakah Romo Romo lain juga kalau ngeliat orang yang apa namanya papanya enggak jadi teladan itu nganjurin kayak gitu atau enggak ya mau ya enggak tahu saya kan enggak pernah ketemu Romo ini tuh ini tuh apakah kayak Romo ide Romo aja atau di dalam apa tuh protokoler kalau para Romo Romo itu ada diajarin enggak enggak ini kan refleksi saya ini refleksi saya kan sudah saya katakan kita harus membedakan antara doa bersama dan doa sendiri nanti nanti akan ketika kita berdoa kita akan membahas tentang doa saya akan tunjukkan tapi kan intinya adalah kalau saya mau berdoa sendiri jampangnya begini deh orang yang saling dekat dulu kalau saya di asrama memanggil teman itu kan dengan nama-nama yang aneh-aneh kan tapi kan di dalam pergaulan privat ketika saya masuk di dalam pergaulan yang lebih formal ya saya enggak boleh dong panggil dia kok nama-nama waktu kecil atau nama-nama yang aneh-aneh harus yang formal demikian juga ketika kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama ya pakai bahasa yang bersama tapi ketika privat ya saya pakai bahasa privat enggak apa-apa ya kan iya Mo pendekatan itu bagus banget ya Mo ajarin Romo yang lain deh Mo oke makasih Mo teman-teman yang lain apakah ada yang masih mau ditanyakan kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan kita akan tutup sesi hari ini Romo apakah ada yang masih mau ditambahkan buat teman-teman hari ini saya yang menggarisbawahi saja bahwa ketika kita mau mengikuti Yesus itu memang mempunyai konsekuensi yang sungguh tidak ringan kalau kita memang mau beriman dan mengasih Allah dengan segenap hati dengan segenap jiwa dengan segenap akal budi bukankah kita diingatkan oleh Yesus barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya dia akan kehilangan nyawanya barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya dia akan mendapatkannya itu aja sebuah paradoks lagi nah itulah beriman sebenarnya jadi beriman itu jatuh cinta pada Tuhan atau kalau mau tidak terpleset jatuh kasih pada Tuhan itu adalah ketika kita memang memprioritaskan Tuhan bukankah Yesus mengatakan makananku adalah mendengarkan kehendak Bapak dan melaksanakannya itulah iman dan Yesus mengajarkan itu karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup mari kita ikuti jalan Yesus meskipun Yesus juga mengatakan jalannya sempit dan berliku-liku jadi memang benar Pak Susilo mengikuti Yesus itu tidak gampang kalau mau gampang jangan mengikuti Yesus itu aja kok repot ya kan silahkan baik terima kasih banyak Romo untuk sesi sore ini banyak yang harus dicatat tapi terima kasih banyak untuk pengajaran sore ini terima kasih teman-teman atas kebersamaan kita sore ini kita bertemu lagi minggu depan ya Mo ada jam dan link yang sama Pak tolong Romo tutup dulu acara kita ini dengan doa dan berikan berkat buat kita semua Mo terima kasih baik teman-teman ibu bapak mari kita bersama mengakhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus amin Allah Bapak yang maaf pengasih sekali lagi kami bersyukur atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk lebih memahami kehendak jalan dan terangmu bukanlah kami senantiasa terhadap Rok Kudusmu yang akan membimbing kami setiap saat dalam setiap langkah hidup kami bukan untuk diri kami tapi juga terutama untuk memuliakan Tuhan dengan mengasih sesama dan dunia ini maka berkatilah kami selanjutnya untuk saat-saat yang akan datang supaya bukan hanya bisa memahami kehendakmu tapi melaksanakannya seperti Yesus sendiri memberikan contoh pada kami dan dengan demikian disitulah kami menjadi berkat bagi sesama dan dunia demi kemuliaanmu dan untuk itu ya Tuhan kuatkanlah lindungilah dan bimbingilah kami dengan berkatmu di dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin terima kasih Romo terima kasih teman-teman kembali terima kasih Romo terima kasih terima kasih terima kasih